Om Surah yang kasih puji Tuhan, pagi hari ini luar biasa. Setiap hari kita dapatkan sesuatu berkat yang terbaik dari Tuhan. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Ya, selalu baru setiap pagi, berkat Tuhan. Demikianlah kalau kita duduk di kaki Tuhan. Beritahukah saudara orang yang hidup di luar Yesus, maka hidupnya jauh lebih buruk. Hidupnya akan jauh lebih mengerikan saudara. Karena kita berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sama seperti kisah dalam Lukas 8 ini, pekerjaan ibis itu adalah merendahkan martabat kita. Merusak, menghancurkan seluruh nilai-nilai hidup kita. Sampai-sampai kita dipermalukan dan tidak berharga di dunia ini. Lukas 8, Yesus berkata, ayat 29 kepada roh jahat itu saudara. Dikatakan begini, ia berkata demikian. Sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai, dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala penikah itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Kita berkata, ia diseret saudara. Karena ia dibelenggu. Saudara, sesuatu yang mengerikan akan terjadi dalam hidup seseorang ketika ia dikuasai oleh iblis. Segala yang buruk akan menimpa seorang ketika ia ada diperbudak oleh setan. Orang diperbudak dengan narkoba, dengan kenajisan, dengan rokok, dengan segala hal yang berasal dari iblis. Tapi Yesus datang supaya ia kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpah. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita lebih lagi mengerti betapa Tuhan mau setiap anak-anaknya datang kepadanya. Yesus berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih-lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang di luar sana, mungkin keluarga, sahabat kita. Yang mereka hidup di dalam kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, belenggu dengan narkoba dan sebagainya. Mari kita datang, memberitakan kabar baik. Doakan mereka. Sebab doa kita, bila dengan yakin diterima doakan, sangat besar kuasa. Doa saya dan saudara, sangat besar kuasa. Mari kita bergerak, beritakan kabar baik, supaya mereka menerima kehidupan seperti orang yang digerasa ini. Ketika Yesus datang, dia dilepaskan, disembuhkan, dia memiliki hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 selamat menikmati